Ketua KPK Agus Suraharjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kepada Presiden Jumat 13 September 2019. Ini menjadi polemik karena dianggap pimpinan KPK fatalis mundur melepas tanggung jawab. Dalam sistem ketatanegaraan kita itu kan kita tidak mengenal khusus pada undang-undang KPK, itu kan kita tidak mengenal adanya pengembalian mandat. Dan jangan lupa bahwa berakhirnya anggota masa dinas, anggota komisioner dan pimpinan KPK itu hanya tiga hal. Hal yang pertama berakhir masa jabatan mereka, coba lihat di pasal 32 undang-undang KPK. Yang kedua adalah mereka mengundurkan diri dan yang ketiga adalah meninggal dunia. Kenapa poin ini harus diangkat dan harus menjelaskan? Agar masyarakat Indonesia mesti tahu pada waktu mereka diberikan di fit and... Terima kasih sudah menonton!